selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang kali ini kita akan readingkan spesial ya di Implek tahun 2021 Kongsi Vatka ya ini kita akan readingkan bagaimana di edisi khusus ini di bulan Februari ini Implek tahun 2021 ini kita akan readingkan siapa tahun 2021 di tahun kerbo ini 4 CEO yang paling beruntung kaya mendadak apakah kalian dari 12 CEO ini siapa mereka yang akan kaya mendadak di tahun 2021 ini ikuti terus ya readingan ini mungkin salah satu adalah CEO Anda yang kaya mendadak di tahun 2021 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah Anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan Anda tidak skip iklan berarti Anda mendukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya oke kita akan lihat siapa di tahun kerbo ini yang sangat beruntung bisa kaya mendadak sangat beruntung apa yang diinginkan diimpiannya tercapai ya kita acak-cak dulu siapa tahu ini adalah CEO Anda kita nanti akan ambilkan 4 CEO yang punya potensi besar kaya mendadak kartunya yang muncul seperti ini ya ini ada gambaran seseorang ya orang yang melihat logam emas ini adalah orang yang punya tipikal pemikir terus orangnya juga sangat hemat dia ini orangnya akan membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan jadi orangnya bukan membeli sesuatu itu berdasarkan kesukaannya atau kesenangannya enggak orang ini akan membeli sesuatu itu karena kebutuhan terus orang ini juga sangat pandai sangat cerdas selalu belajar setiap harinya dia selalu mencari peluang memperbaiki diri terus orang ini juga sangat humble dengan orang lain terus orang ini juga asik tidak ngobrol diajak bicara terus orang ini sudah beradaptasi dengan siapapun terus orang ini setiap kali di suatu tempat itu selalu menjadi pusat perhatian jadi kalau dilihat di karakter semacam ini ini yang potensinya sangat dekat sekali ini adalah seorang CEO ular ya ini adalah CEO ular ini akan kayak mendadak di tahun 2021 atau mungkin bisnis-bisnisnya akan maju pesat sekali harapan impian cita-citanya dia untuk membeli sesuatu ini akan tercapai jadi CEO ular ini akan merasakan manfaat luar biasa sekali ya di tahun 2021 ya kita akan coba untuk lihat di kartu kartu keduanya di kartu kedua ini siapa yang punya potensi kayak mendadak di tahun kerbo ini ya kita acak-acak dulu ya kartu yang muncul seperti ini ya kartunya seperti ini jadi kalau dilihat di kartu ini ini orangnya tipikalnya adalah pekerja keras ya dia pekerja sekelas sekali terus orangnya juga ambisinya sangat tinggi sekali ya ketika dia punya keinginan impian cita-cita itu ambisinya sangat tinggi sekali untuk agar cita-citanya berhasil apa yang diinginkan itu tercapai terus orang ini juga terkena kulat sekali ya ulet dalam bekerja sangat ulet sekali terus orang ini tipikalnya juga sangat setia ya setia dengan pasangannya kalau dia sudah punya pacar sudah punya suami atau istri dia sangat setia ya dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangannya tersebut terus orang ini juga orangnya sangat rapi selalu rapi ya setiap kali dia itu bangun tidur dirapikan dulu tempat tidurnya setelah selesai baru dia akan keluar dari tempat tidurnya terus orang ini juga sangat terkenal dengan apa ya setiap kali melakukan sebuah pekerjaan selalu ingin sempurna pekerjaan tersebut selalu ingin sempurnya tinggi orang ini terkenal sangat sekali orangnya juga sangat terlihat kalau dilihat di kartu ini yang sangat mendekati itu adalah Sio Kerbo ya ini adalah Sio Kerbo bisa dikatakan di Sio Kerbo ini akan potensi yang sangat besar sekali akan kaya mendadak bisa juga dia akan dapat hadiah bisa reward atau mungkin dia akan naik haji bisa juga di kartu ini juga ada gambaran bahwa diharapkan apa yang diinginkan selama ini yang mungkin di tahun 2020 nggak tercapai bisa tercapai ya di tahun 2021 atau tahun Kerbo ini ya kita lihat di kartu ketiga ya kartu ketiganya siapa di antara 12 Sio ini yang akan kaya mendadak mungkin anda ya kita acak-cak dulu ya kartu yang muncul seperti ini kita ambil ya kartunya seperti ini ya ini gambaran ada tongkat muncul di daunan ini juga tipikal orang pekerja keras kalau dilihat ini tipikalnya sangat pekerja keras terus orangnya juga apa ya bisa dikatakan ini sabar sabar dalam mencapai impiannya sabar dalam menghadapi pasangannya terus orang ini juga tidak mudah terpancing emosi emosinya nggak mudah meledak-ledak ini terus orang ini juga gambarannya itu sangat punya empati dengan orang lainnya sangat tinggi sekali sifat sosialnya juga sangat tinggi sekali terus orang ini juga gambarannya adalah orang yang memang orang ini bisa dikatakan orang yang selalu biat ya bisa dikatakan setiap hari dia selalu menambah wawasannya pengetahuannya sehingga orang ini juga terkenal dengan kecerdikannya bisa dikatakan kartu ini adalah yang paling mendekati adalah Yudi apa itu Sionya adalah Sio tikus ya Sio tikus ini akan sukses ya di tahun 2021 ini dia akan kaya mendadak kaya mendadak ini artinya bisa juga dia dapat warisan bisa terus ini juga bisnisnya naik besar sekali banyak pembelinya atau mungkin dia akan menang sebuah lotre terus dikaku ini harapan impiannya juga tercapek bisa dikatakan seorang Sio tikus ini bener-bener sebarangnya di tahun 2021 2021 atau di tahun terbo ini ya kita lihat di kartu keempatnya ya siapa di kartu keempat ini yang akan kaya mendadak di tahun 2021 jika kalian belum like jempolnya silahkan like jempolnya ya kita acak-acak siapa tahu dari ini adalah Sio anda ya kartu yang muncul seperti ini ini adalah gambaran seseorang ya ini ada dua orang yang sangat romantis sekali ini tipikal orang ini adalah orang yang sangat romantis orangnya sangat perhatian ya perhatian dengan paksangannya perhatian dengan temennya sahabatnya keluarganya terus orang ini juga orang yang sangat rapi penampilannya selalu rapi menawan orang terus orangnya juga apa ya istilahnya orang adalah orang yang rendah hati ya orangnya juga sangat rendah hati ya apa yang dimilikinya itu biasanya juga dia tidak pelit untuk ketika ada yang minta yang dimiliki itu selalu dikasihkan ya bisa dikatakan orang ini tidak pelit terus orangnya juga tidak boros terus orangnya juga di sini ini adalah tipikalnya juga tipikal pekerja keras gitu ya dia ketika mencapai menginginkan sesuatu ingin berhasil dan sukses ya nggak peduli ya badannya capek atau gimana dia akan lakukan dari pagi kerja paling pagi sampai malam dia lakukan terus orangnya ini juga tipikal dari orang yang tidak salah langsung berbadan bunga ya disukai oleh banyak orang ya terutama lama jenisnya kalau dilihat di kartu ini memang yang paling mendekati dengan ciri-ciri ini adalah ayam ayam adalah sio yang akan mendapatkan keberuntungan sangat luar biasa sekali seorang sio ayam ini akan kayak mendadak ya di tahun ini tahun terlihat kalau kita lihat ini adalah yang pertama adalah sio ular terus sio kerbo sio tikus sio ayam jadi keempat sio ini di tahun 2021 atau di tahun kerbo logam ini yang paling potensi untuk menjadi kaya raya punya potensi apa yang menjadi keinginannya impiannya cita-citanya yang kemarin di tahun 2020 tidak tercapai sepertinya akan tercapai di tahun 2021 ini adalah empat sio yang potensinya kaya raya sangat kuat sekali ya apakah di dari 12 sio itu hanya ini aja enggak enggak juga ya sio lain juga punya potensi untuk menjadi kaya impian cita-citanya yang kemarin belum tercapai tercapai di tahun 2021 ini tapi kalau dilihat di kartu memang potensi yang lebih besar ya potensi yang lebih besar adalah empat sio ini yaitu ular kerbo tikus ayam ini potensinya langat suar biasa sekali untuk bisa kaya raya secara mendadak gitu ya kaya raya mendadak itu bisa juga dari bisnisnya dari warisan atau dari manapun yang intinya membuat dia banyak uang ya atau bisa juga dia tercapai impiannya untuk beli rumah atau apa gitu ya itu adalah empat yodiak yang paling beruntung ya di tahun 2021 yang beruntung menjadi orang kaya raya semoga kekayaannya dimiliki keempat sio ini sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya bagi keluarganya orang sekitarnya dan membuat dia semakin bijaksana dalam pengelolaan keuangannya demikian redek tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya jika anda melihat video ini channel ini jangan lupa selalu absen dengan cara like jempolnya komentar positif dengan anda absen akan membuat kami tersupport untuk selalu semangat untuk mereddingkan buat kalian juga akan membangun energi yang positif antara kami sebagai pembaca kartu tarot dengan anda agak selalu resonate tradingannya dan jika kalian ada pertanyaan dan gue silahkan tulis komentar di bawah jika ada Hai Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng dengan anda mementingkan tanda lonceng yang anda akan mendapatkan update terbaru dari video kami dan kami selalu ada setiap harinya jika anda merasakan manfaat dari channel ini video ini gunakan sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi pencarian bisa mendapatkan di channel ini demikian rating tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin